Assalamualaikum Wr. Wb Halo, selamat ketemu lagi teman-teman di Agus Alimatsul Channel dimana pada kesempatan kali ini kita akan kembali lanjutkan video tutorial seri berikutnya dan pada seri ini kita akan membahas tentang beberapa item sebelumnya saya sudah posting di Facebook ya tentang rencana pembuatan konten ini jadi ada beberapa poin yang akan kita sama-sama bahas teman-teman salah satu diantaranya itu adalah membahas tentang naskah kolom kemudian lebar dan jarak spasi antar kolom line between, fin and replace, juga drop add untuk bisa melakukan pengeditan terhadap naskah itu pertama-tama kita buka dulu file yang sudah kita pernah kerjakan sebelumnya ya di drive D, kemudian nama, lalu latihan 1 begitu ya nah sekarang kita akan meng-copy paste semua naskah indentasi yang jadi ini ke dokumen baru sehingga nanti akan menjadi seperti format soal yang sudah kita review sebelumnya kemudian juga bagaimana caranya mengganti kata yang jumlahnya lumayan banyak dalam ketikan kita cukup dengan menekan salah satu dari shortcut sebentar, kita pakai fill and replace namanya sesuai dengan petunjuk pengerjaan soal di depan teman-teman yang diminta pertama adalah kita meng-copy naskah bentuk indentasi yang telah kita selesaikan sebelumnya berarti kita harus block semua naskah dengan cara menekan ctrl A ya lalu kita buka dokumen baru dengan menekan ctrl N kemudian kita paste atau kita tempel naskah yang sudah kita copy tadi dengan menekan ctrl V nah ini semua naskahnya sudah ter-copy sempurna ya teman-teman mulai dari atas sampai terakhir ya sudah ter-copy paste sekarang tugas kita berikutnya adalah memindahkan teks butir 3.1 cakupan ke bawah teks butir 3.2 yaitu format sesuai dengan naskah berarti yang diminta ini teman-teman cakupan yang ini kita block kemudian kita cut kalau memindahkan berarti kita cut ya dengan cara menekan ctrl X lalu kita letakkan di bawah teks butir 3.2 3.2 tadi kan format ya ini dia berubah menjadi 3.1 karena format 3.1 nya sudah kita cut kita tekan ctrl V untuk mempaste atau menempelkan naskah yang sudah kita cut sebelumnya sekarang sudah berpindah tempat ya kalau sebelumnya format 3.2 sekarang menjadi 3.1 begitu pun sebaliknya cakupan sekarang sudah menjadi 3.2 berikutnya ubahlah semua kata pekerjaan menjadi tugas nah inilah yang saya maksud di depan tadi teman-teman kita bisa mengganti salah satu kata atau beberapa kata bahkan kalimat dalam naskah kita dengan menggunakan soft cut fin and replace salah satu contoh yang diminta dalam soal ini adalah kata pekerjaan jadi kalau kita melihat di bagian sini saja ini pekerjaan sudah berapa ya 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya di bagian atas mungkin ada beberapa tempat lagi yang menggunakan kata pekerjaan tugas kita adalah mengganti kata pekerjaan tadi menjadi kata tugas kita cukup menekan ctrl H mohon maaf ya kalian tekan untuk menampilkan kotak dialog fin and replace fin artinya temukan replace artinya ganti jadi kita diminta mengetikan pada kolom ini fin word apa yang mau kita temukan tadi disoal mintanya pekerjaan ya sudah kita ketikan pekerjaan replace with artinya kita mau ganti dengan kata apa tugas ya seperti ini jadi ini berlaku untuk semua kata ataupun kalimat yang akan kalian ganti dengan kata yang baru cukup diketikan pada masing-masing kolomnya saja teman-teman setelah selesai kita klik replace all artinya kita ganti semua kata pekerjaan ini menjadi kata tugas klik akan muncul kotak dialog seperti ini ada 9 teman-teman yang terganti kata pekerjaannya kita oka lalu kita close dan kita coba cek beberapa kata tadi ya di bagian bawah sini ini sudah tidak ada lagi kata pekerjaan ya tugas 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 pokoknya ada 9 tadi ada 9 kata pekerjaan yang semuanya sudah digantikan oleh kata tugas nanti bisa dipraktekan ya berikutnya ubahlah jenis huruf dan jarak spasi baris sesuai dengan naskah ini sudah kita kerjakan pada video tutorial seri ke 3 dan 4 bisa di nonton ulang ya kalau misalnya mau tahu bagaimana cara mengganti diri seuruh dan jarak spasi baris sesuai dengan naskahnya selanjutnya berilah garis antara kolom dan jarak antara kolom adalah 1 cm dan aturlah lebar kolom pertama menjadi 7 cm itu ada pada bagian nomor 1 dan nomor 2 mulai dari nomor 1 ini tugas dan tanggung jawab sampai ke poin nomor 2 struktur organisasi hingga ke 2.2 bagian C yang ini sampai di sini kita akan ubah formatnya menjadi 2 kolom teman-teman karena naskah yang sedang kita tampilkan sekarang ini dia masih menggunakan 1 kolom bagaimana caranya supaya sama seperti di tampilan soal kita cukup mengklik pada bagian ini ribbon tab page layout setelah itu masuk di kolom tulisannya colums ya klik lalu arahkan ke more kolom yang paling bawah kemudian kita pilih mau berapa kolom ya kalau 2 berarti 2 atau bisa juga diganti di sini 1, 2, 3, dan seterusnya karena kita menginginkan dia menjadi 2 kolom jadi kita pilih di sini 2 lalu jarak antar kolom yang diminta adalah 1 cm jadi saya mau jelaskan dulu perbedaan antara ini 2 ya width dengan spacing kalau width itu adalah lebar kolomnya teman-teman jadi yang ini lebar masing-masing kolom kalau dia ada 2 kolom seperti ini widthnya itu adalah lebar dari masing-masing kolomnya dari sini ke sini ini berapa cm begitu juga dengan kolom kedua dari ujung sini ke sini ini dia berapa cm itulah yang disebut dengan width atau lebar kolom teman-teman nah kalau spacing yang putih ini antara 2 kolom yang sudah tersedia ini kan ada jarak putihnya ya itulah yang disebut dengan spacing atau jarak antar kolomnya nah patokan kita untuk perubahan pengaturan jaraknya adalah fokus ke spacing aja teman-teman jadi kalau di soal tadi diminta 1 cm cukup kita klikkan saja menjadi 1 cm seperti ini nanti lebar kolomnya akan mengikuti spacing yang sudah kita ubah selanjutnya kita menggunakan line between teman-teman line between itu adalah garis pembatas antar kolom jadi kalau ada 2 kolom dia akan berada di tengah-tengah sama seperti di review soal selesai kita klik OK dan lihat hasilnya ini akan seperti tuntas ya sudah tuntas tinggal satu lagi yaitu drop cap teman-teman drop cap kalau kita melihat pada tampilannya seolah-olah ini hurufnya berukuran besar ya drop cap itu carinya di insert lalu masuk di ini tulisan drop cap kemudian kalian arahkan ke drop cap option nah di drop cap option kita akan dihadapkan pada 3 pilihan kalau non berarti gak ada ya kalau drop cap berarti dia akan menyatu dengan paragrafnya ini yang kita gunakan dalam soal kalau drop cap yang kita pilih berarti akan sama dengan tampilan soal cuman cuman kita harus perhatikan pada bagian line to drop nya teman-teman line to drop ini adalah berapa jumlah baris yang mau kita gunakan untuk menampilkan drop cap nya jadi kalau disini tertera-tera 3 maka yang akan terjadi seperti ini kalau kita klik OK ya yang akan terjadi akan 3 baris dalam satu paragraf itu digunakan oleh drop cap nah bagaimana caranya supaya dia menjadi seperti di soal itu hanya 2 baris dia kembali lagi ke drop cap nya kemudian masuk di drop cap option ganti line to drop nya menjadi 2 lalu OK maka dia akan sama tampilannya dengan di soal hanya menggunakan 2 baris cukup ya teman-teman itulah tutorial yang dapat saya hadirkan untuk kalian semua semoga bermanfaat dan jangan lupa kalau misalnya kalian sudah selesai tekan F12 lalu simpan dengan nama pelatihan 2 ya lalu letakkan pada folder yang sudah sama-sama kita buat sejak pertemuan yang pertama setelah itu kita close dengan ALPF4 ALPF4 sampai dia hilang kemudian kita bisa matikan komputer dengan ALPF4 lagi sampai aplikasinya tertutup lalu kita OK begitu ya kalau kalian suka dengan video to drag ini jangan lupa klik like subscribe kemudian share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya dan bisa juga bergabung dalam komunitas kami di facebook belajar komputer dari nol kemudian di whatsapp juga telegramnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax